Intro Pengacara Lina dukung keluarga Sule lakukan autopsi Lina meninggal tak wajar Buntut pelaporan yang dilakukan Rizky Febian Kepihak berwajib atas meninggalnya sang ibu Lina Jubaida mantan pengacara Lina berharap dilakukan autopsi terhadap almarhumah yang sudah dikebumikan pada Sabtu 4 Januari 2020 Lina mantan istri Sule meninggal dunia pada Sabtu Ia diduga mengalami serangan jantung Namun Rizky melihat ada kejanggalan di leher dan beberapa bagian tubuh ibunya terdapat lebam Ia pun melaporkan kepada pihak berwajib Polestabis Bandung pada Senin kemarin Mantan pengacara Lina Abdurrahman mengatakan keinginannya untuk melakukan autopsi terhadap Lina Memang sudah dibicarakan sebelumnya Pihak keluarga sedarah dari Lina maupun dari keluarga Sule sudah melakukan komunikasi terkait hal tersebut Kalau kemarin dari adiknya pas di rumah itu minggu memang ada obrolan untuk lakukan autopsi Indikasi atas dugaan kekerasan terhadap Lina Ada dugaan ujar Abdurrahman ketika dihubungi Dari obrolan tersebut kemudian ada niat yang semakin kuat untuk melakukan proses autopsi dan membawa ini kerana hukum Nah prosesnya kan harus ada laporan ke pihak berwajib kata dia Meski demikian Abdurrahman menilai untuk melakukan autopsi harus ada kepastian dari pihak keluarga Baik dari Rizky sebagai anak atau suaminya Selain itu anggota keluarga lain juga harus mengizinkan seperti ibunya atau saudara kandung Mereka yang punya hak untuk itu mengizinkan melakukan autopsi Ungkap Abdurrahman Meski demikian Abdurrahman sendiri saat ini posisinya sudah tidak bisa memberikan arahan secara hukum Sebagai kuasa hukum seseorang termasuk Lina ketika orang tersebut meninggal Maka kewajiban sebagai kuasa hukum sudah hilang Sekarang saya hanya sebatas konsultasi saja Kalau untuk pendampingan secara resmi memang belum ada Tapi saya cukup dekat dengan keluarga kata dia Itulah guys buntuk dukungan dari pengacara Lina Atas meninggalnya sang klien yang dianggap tidak wajar Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton